Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan refugee di Prohinia Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan ini terlebih dahulu Nama saya Anisantul Zahra dengan NIM 2018 05 10 240 Pada video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah resolusi konflik dalam dunia Islam Kelas B yang diampu oleh Bapak Dr. Surandono dari Hubungan Internasional Universitas Mamadiah, Yogyakarta Baik, langsung saja pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang masalah Syara harfi ya, suaka diambil dari kata asilon dalam bahasa Yunani atau asilum dalam bahasa Inggris dan Latin Yang berarti sebuah pelindungan yang diberikan kepada seorang dalam status melarikan diri dari negara asalnya Dengan alasan pelanggaran hak sesi manusia atau adanya kekerasan politis Sedangkan pengungsi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan amajla yang bermakna berlindung Dalam bahasa Arab juga dikenal sebutan awaitu yang memiliki arti memberikan pelindungan Dan menyayangi pihak tertentu dengan cara memperhatikan keadaan dan situasi yang menyitarnya Islam tidak hanya mengatur permasalahan ketuhanan tetapi juga permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antar individu, antar bangsa dan juga antar negara Islam juga mengharuskan para penganutnya untuk membantu dan melindungi orang-orang yang lemah atau dalam hal ini pengungsi Ada pun yang termasuk pengungsi adalah seorang atau sekelompok orang yang mendapatkan penindasan dari negara asalnya Atau sekelompok orang yang terasingkan akibat situasi politik, keagamaan, militer, ataupun lainnya Apabila mengacu pada hukum migrasi dalam Islam atau kemudian dikenal sebagai hijrah Seorang individu memiliki hak untuk mencari dan mendapatkan suaka dari negara muslim manapun Hukum ini kemudian diadopsi oleh hukum internasional kontemporer yang menegaskan bahwa pengungsi merupakan suatu status hukum yang diakui oleh hukum internasional Sehingga para pengungsi tersebut berhak untuk mendapatkan seperangkat hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku Terlebih, untuk memberikan suaka sendiri merupakan tugas dan kewajiban bagi umat muslim untuk menerima dan melindungi pengungsi Sejatinya, Islam mengajarkan untuk merangkul suruh umat tanpa memendang ras, keluarga negaraan, etnik, dan bahkan agama Hal tersebut selaras dengan isi dari Al-Quran, surat atau bah, ayat 6 Yang artinya, dan jika ada orang kafir mencari pelindungan Anda, maka berikan dia pelindungan Sehingga dia dapat mendengar firman Allah dan kemudian mengantarnya ke tempat dia akan aman Apabila dimaknai, ayat di atas menegaskan bahwa bukan hanya umat muslim yang berhak untuk mendapatkan pelindungan Tetapi juga mustamin atau orang kafir yang meminta pelindungan Ataupun mu'ahid, orang kafir yang berjanji setia kepada negara Islam dan juga memiliki keinginan untuk terlibat dalam keseharian umat Islam Baik dalam sektor politik, ekonomi, sosial, maupun keagamaan Dalam hal ini, Rasulullah juga pernah mendapatkan status sebagai pengungsi ketika melakukan hijrah bersama kaum muhajirin dari kota Mekah ke kota Madinah Pada masa itu, masyarakat Mekah atau kaum muhajirin memiliki kesenderungan sifat yang self-oriented atau egois Sedangkan, masyarakat Madinah atau kaum ansor memiliki sifat yang lebih urban atau civilized berada Walaupun kedua masyarakat tersebut memiliki kotor sifat dasar yang menunjukkan tingkat disparitas yang tinggi Rasulullah tetap berusaha untuk melakukan unifikasi Agar kedua masyarakat tersebut dapat menjalin hubungan yang baik dengan metode melting pot atau kawin campur Umumnya, pengungsi di belahan dunia manapun cenderung untuk diperlukan secara tidak terhormat dan bermoral Namun, Rasulullah selalu menegaskan bahwa terlepas dari perbedaan etnis dan sifat dasar kaum muhajirin dan kaum ansor merupakan suatu bangsa Sehingga perlu untuk saling membantu dan berbagi Sehingga untuk meminimalisir kesenjangan antara masyarakat muhajirin dengan ansor Rasulullah mengajarkan untuk saling berbagi kebutuhan Baik itu informasi, akses, materi, ataupun ikatan persaudaraan Dengan adanya rasa kepemilikan sebagai saudara itulah Rasa ingin membantu dan mesejahterakan satu sama lain semakin meningkat Perjuangan Nabi dalam meningkatkan tingkat persaudaraan di antara dua kaum tersebut Berhasil puncaknya ketika waris dapat diberikan tanpa harus berdasarkan ikatan darah Namun cukup dengan ikatan pertemanan Pembaruan akan terjadi apabila sudah tercipta intensitas komunikasi Baik dalam hal politik, ekonomi, kultural, maupun struktural Permasalahan terkait pencari swaka ini Masih menjadi permasalahan yang multidimensional Dan menjadi tanggung jawab masyarakat global secara keseluruhan Permasalahan tersebut yang mendasari pembentukan United Nations High Commission for Refugee atau UNHCR Yang bertujuan untuk mengkoordinir pemberian perlindungan terhadap para pengungsi di dunia Pada akhir tahun 2019 berdasarkan laporan dari Global Trends yang dipublikasikan oleh UNHCR Menyebutkan terdapat total 79,5 juta orang terpaksa mengungsi yang tersebar di seluruh dunia Sebagai akibat dari persekusi, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia Ataupun peristiwa yang mengganggu ketertiban publik Sebanyak 26 juta jiwa merupakan pengungsi yang berada di bawah pengawasan UNHCR dan UNRWA 45,7 juta jiwa pengungsi dalam negeri 4,2 juta orang pencari swaka Sebagian besar pengungsi tersebut berasal dari 5 negara utama Yaitu Syria, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan, dan juga Myanmar Dalam konteks sebuah internasional era kontemporer ini Hukum mengenai jaminan hak pelindungan terhadap para pencari swaka Diatur dalam hukum internasional yang meliputi hukum hak asasi internasional Dan hukum kebiasaan internasional Seperti yang terdokumentasi pada konfensi WIDA tahun 1951 Mengenai status pengungsi dan juga protokol 1967 Dalam hukum internasional tersebut secara tegas disebutkan bahwa Ada larangan untuk melakukan repatriasi pengungsi Atau kemudian disebut dengan non-revolumen Namun praktiknya terdapat berbagai negara yang melakukan tindakan Tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum internasional Seperti tetap memulangkan pengungsi ke negara asalnya Berikut data yang menunjukkan repatriasi pengungsi ke negara asalnya Pelanggaran hak asasi manusia atas etnis rohingya di Myanmar Telah berlangsung sejak lama Konflik ini bermula pada tahun 2012 Dan terus menjadi perbincangan hangat dalam dunia internasional hingga saat ini Pelanggaran hak asasi manusia atas etnis rohingya ini Berupa diskriminasi maupun penindasan yang dilakukan oleh etnis rohingya Dan pemerintah Myanmar Mereka menganggap bahwa etnis rohingya merupakan warga pendatang Yang dibawa oleh Inggris sejak masa penjejahan Etnis rohingya merupakan keturunan pedagang muslim Sehingga sangat berbeda dengan peribumi Myanmar Baik secara agama, budaya maupun bahasa Setelah berhasil memperoleh kembali kemerdekaan atas kekuasaan Inggris Pada tahun 1948 Myanmar menjadi negara republik dan mengadopsi sistem demokrasi Sistem demokrasi parlementer Namun hal ini justru semakin memperkeru konflik etnis di Myanmar Pasalnya, pemerintah justru mengeluarkan peraturan yang menyangkal etnis rohingya Sebagai bagian dari warga negara Myanmar Peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1982 ini Memuat 135 etnis yang diyakini sebagai warga negara Myanmar Namun tidak untuk rohingya Berangkat dari tidak adanya status kewarga negaraan etnis rohingya Mulai untuk meninggalkan Myanmar Dan memilih mengusir di negara-negara tetangga maupun negara anggota ASEAN Pada Mei 2015, dunia internasional baru menaruh perhatian atas Pelanggaran HAM yang menimpa etnis rohingya Setelah ditemukannya, puluhan kapal terdampar Berisi jutaan pengungsi di perairan Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia Bentuk dari pelanggaran HAM yang menimpa etnis rohingya Semakin mengalami ekskalasi pada Juli 2012 Pemerintah Myanmar diduga melakukan provokasi Untuk menyerang perkampungan Rahinia Tempat tinggal etnis rohingya Hal ini kemudian memicu perselisihan Antara etnis rohingya dengan etnis asli dari Rahinia Yang berujung dengan konflik berkepanjangan yang disertai Dengan pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis rohingya Setelah peristiwa tersebut, diskriminasi yang dialami oleh etnis rohingya terus berlanjut Kali ini, pemerintah Myanmar meluncurkan operasi militer yang dibantu dengan kelompok pribumi Buddha Dalam peristiwa terjadi pada bulan Agustus 2017 ini Militer telah terbukti melakukan kekerasan yang disengaja terhadap warga sipil Penyerangan ini bahkan berujung pada hal-hal yang tidak terpuji Seperti penyiksaan perempuan dan anak di bawah umur Kekerasaan seksual dan pemerkosaan bahkan sampai dengan eksekusi mati Adanya pelanggaran HAM berat yang didukung dengan serangkaian crimes against humanity Terhadap etnis rohingya dibutuhkan perhatian dari negara-negara di dunia Untuk mengecam Myanmar yang notabene-nya sedang dalam proses demokratisasi Para pemerhati HAM juga mengharapkan agar kondisi ini segera mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional Untuk merespon hal tersebut, sebagai salah satu negara yang menjadi destinasi pengungsi dari Myanmar Indonesia berparan aktif dalam upaya soft diplomacy untuk turut membantu, melindungi, dan memberikan kebutuhan dasar Seperti makanan, obat-obatan, dan pakaian kepada para pengungsi Serta berdiplomasi baik secara langsung terhadap pemerintah Myanmar Maupun dengan berbagai organisasi internasional seperti UNHCR, Organisasi Oki, dan ASEAN Untuk sesegara mungkin menyelesaikan akan pemasalahan yang mengibatkan konflik antara pemerintah Myanmar dengan etnis rohingya Pada awalnya, pemerintah Myanmar sangat menutup akses terhadap segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pihak asing Namun, berkat ketuguhan Indonesia untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan berkepanjangan di Myanmar Indonesia berhasil melakukan pertemuan secara langsung dengan beberapa pemangku kebijakan Myanmar Salah satunya adalah Aosan Suki pada 4 September 2017 Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengusulkan sebuah resolusi yang dinamakan Formula 4 Plus 1 Yang berisi, mengembalikan stabilitas keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan Pelindungan kepada semua orang yang berada di Rahim Yiste tanpa memendang suku dan agama Dan juga pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan Meneluh RI menegaskan bahwa keempat elemen tersebut merupakan suatu tindakan yang harus disegerakan oleh pemerintah Myanmar Sedangkan satu elemen lainnya adalah pemerintah RI mengharapkan laporan Komisi Penasehatra ini yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan Selain menyampaikan resolusi, Indonesia juga menyampaikan bahwa LSM yang kemudian dinamakan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar Yang kemudian disingkat sebagai AKIM memiliki kepedulian dan komitmennya untuk membantu etnis rohinya di Myanmar Terdapat empat bidang prioritas bantuan yang akan diberikan oleh AKIM yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan Akumulasi bantuan yang digelontorkan oleh AKIM ini sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat Untuk memastikan bentuk soft diplomasi Indonesia juga gencar melobi negara-negara Oki Untuk bersama-sama mengentaskan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar Serta memberikan pelindungan dan bantuan terhadap para pengusi Walaupun menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan untuk mengakomodori 56 negara Oki Serta penggunaan pendekatan kekerasan yang dilakukan oleh negara-negara Oki terhadap pemerintah Myanmar Yang membuat pemerintah Myanmar semakin menutup akses terhadap segala bentuk intervensi asing Walaupun begitu, pemerintah RI terus menghubungi pihak-pihak perwakilan yang berada di negara-negara Oki Untuk mengetahui sikap dan tindakan yang diberikan oleh negara-negara tersebut Dalam upaya memerangi kekerasan terhadap etnis muslim di Myanmar Begitu juga ASEAN, negara-negara di ASEAN kurang memberikan respon yang positif Untuk membantu Indonesia dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah Myanmar dengan etnis rohinia Mengingat di ASEAN memegang teguh prinsip non-interference Atau tidak mencapuri urusan domestik negara anggota ASEAN Tidak seperti Indonesia yang memiliki rasa empati yang besar Karena dilesari oleh persamaan mayoritas agama Dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia Itu terdampak oleh adanya pengusi yang berasal dari Myanmar Sehingga Indonesia memiliki komitmen untuk menuntaskan permasalahan di Myanmar hingga ke akarnya Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan mengenai pengusi Sudah ada sejak era Rasulullah SAW Dan masih terus berlanjut hingga saat ini Rasulullah dalam menyelesaikan permasalahan pengusi Dilakukan dengan cara-cara tanpa kekerasan dan penghinaan Rasulullah SAW mengajak untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan Dengan cara-cara damai dan saling mesejahterakan Satu sama lain Resolusi konflik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut Masih relevan untuk diimplementasikan di negara-negara kontemporer Seperti yang dilakukan oleh Indonesia terhadap para pengusi dari etnis rohingya di Myanmar Cukup sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf Dan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh